Oke, good morning, great too, how are you? Before we start our lesson, let's pray. Thank you Jesus for this morning. Now we want to start our lesson. Bless us Lord, in Jesus name we pray, Amen. Oke, today we will learn about months of the year. Jadi kita akan belajar tentang bulan dalam satu tahun ya. Most of you, I think remember about the month of the year ya. Pasti semuanya sudah hafal bulan-bulan dalam satu tahun. Let's try together, page 200 ya. Color or sticker in the table below. Jadi kita disuruh mewarnai atau melingkari. Tabel di bawah ini, let's this one. Ini dia nama-nama bulannya. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and then December. We do part A. Color the month that it is now yellow. Jadi kita disuruh mewarnai bulan sekarang ini dengan warna kuning. Sekarang bulan apa? April, good. Jadi kita warnai pakai warna kuning. Anak-anak teacher boleh gunakan pensil pewarnanya. Kamu warnai. And then part B. Circle the month of your birthday using red. Circle the month of your birthday using red. Jadi kamu lingkari bulan akhir kamu bulan berapa. Teacher kasih contoh teacher Oktober. Jadi teacher lingkari Oktober dengan warna merah ya. Nah kamu silahkan lingkari dengan warna apa. Tergantung kamu. Kita kerjakan sama-sama ya anak ya. Jadi ketika teacher menjelaskan, kamu juga kerjakan di buku paketmu. And then part C. Color the month of the year green. Jadi kita warnai warna hijau. Bulan ke-9. Bulan ke-9 itu bulan berapa? Good job September. This one. Next D. Circle the month that has only 28 days using blue. Jadi ternyata ada satu bulan itu yang hanya 28 hari dia. Bulan berapa itu? Good February ya. Circle the using blue. Dengan warna biru. Good job. And then E. Circle the month that have only 30 days using purple. Jadi kita lingkari bulan yang waktunya itu hanya 30 hari sampai tanggal 30. Tidak ada tanggal 31-nya. Coba kamu boleh lihat kalender kamu bulan berapa saja. Good. April. June. June. Good. September. November. Oke. Good job ya. This one. Let's continue. Page 100. Sorry. Page 201. Fill in the blank. In which month are these holidays for this year? Jadi kita disuruh menentukan hari-hari libur ini ada di bulan berapa. This one. Yang A. Ya nanti anak-anak teacher boleh langsung tulis di bukunya. New Year's Day. New Year's itu bulan berapa? Good. January. Good Friday. Jumat Agung. Baru kita lewati kemarin. Bulan berapa? Good. April. Independence Day. Bulan berapa itu? August. Good ya. Chinese New Year. February. Good job. Christmas. Yes. December. Hindu New Year. April. Good job. Visak Day. Waisak itu? May. Good. And then Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri tahun ini ada di bulan berapa? Good. May. And then Feast of Sacrifice. Ini Idul Adha. Ada di bulan berapa? Hari Raya Islam. Ini Idul Adha ya sayangnya. July. Oke. Islamic New Year. Hari Raya Islam. August. Oke. Good job. Jadi anak-anak kecil boleh tulis di bukunya ya. Number three. Complete. Hartono is going to visit his grandparents in three months time. If it is October now, he will be visiting his grandparents in October, November, December, January. Tiga bulan berikutnya ya. This one, January. Oke. Understand? Anak-anak kecil langsung tulis di bukunya ya sayang. Oke. Let's move to fraction ya. Kita belajar tentang fraction. Apa itu fraction? Fraction itu adalah pecahan. What is fraction? Fraction make up equal parts of a wall. Jadi fraction itu membagi beberapa bagian menjadi sama bentuknya. Kalau dia sama bentuknya, itu baru pecahan. Kalau dia tidak sama, berarti itu tidak pecahan. Yuk, let's try. Coba lihat. Terima kasih contoh ini. Nah, semua ukurannya sama kan? Yang ini dibagi dua, sama. Ini dibagi empat, sama. Ini dibagi tiga, ukurannya sama. Ini dibagi dua, ukurannya sama. Ini juga ukurannya sama. Nah, ini dia namanya fractions. Oke. Make up equal parts of a wall. Dibagi dengan bentuk yang sama. Ukuran yang sama. And then how about this? Are they fractions? Apakah ini fraction? Dibagi ukurannya tidak sama. Ini tidak sama. Ini tidak sama. Ini tidak sama. Ini no fraction ya sayang. Oke, jadi beda ya. Yang ini fractions, yang ini no fraction. Kenapa? Karena dia tidak dibagi dengan ukuran yang sama. Kalau dia pecahan, dia akan dibagi dengan ukuran yang sama. Ini sama dengan ini. Ini keempatnya sama. Oke, understand ya? Let's try again. Symbol of fraction. Ini dia. Jadi, pecahan itu bentuknya seperti ini. Ini satu per dua. If you read in bahasa, tetapi kalau kamu baca in English, ini namanya one half. One is numerator, and then two is denominator. Jadi, satu itu pembilang, dua itu penyebut. In English, one is numerator, two is denominator. Let's try. One quarter. One quarter. Kita baca one quarter. Tetapi simbolnya itu satu per empat. How about the figure? Gimana dengan gambarnya? Nanti ya. This one, one half. One half itu satu per dua. One third, satu per tiga. And then one fourth, satu per empat. This one, how about the figure? Gimana dengan gambarnya? Ini dia. Satu per empat. Berarti ini tadinya satu bagian dibagi empat. Satu, dua, tiga, empat. Yang diarsir satu. Ini dia. Berarti satu dari empat bagian. Jadi, itu one of part. Satu dari empat bagian. And then this one. Ini juga ada dua. Ada satu bentuk ini dibagi dua. Kemudian satu per dua. Kita arsir. This one. Satu bagian dari dua. And then this one. Satu bagian dari tiga. One third. And then one fourth. Satu bagian dari empat. Oke. Gimana anak-anak teacher? Do you understand? So easy ya. Okay. Today, this one you exercise. Page two hundred and two. Until two hundred and four. And I hope you can do by yourself. Yeah. Let's pray. Thank you Jesus for our lesson today. Please bless us to understand about the lesson. And then I will can do our exercise by our side. Thank you Jesus. We pray. Amen. Thank you for your attention, my student. God bless you. 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 God bless you.